. Meski belum ada kepastian terkait tasyakuran tujuh bulanan Lesti, Direktur Indosiar dan Direktur ANTV Ibu Harsiwi Ahmad dan Ahmad Zulfikar Said siap menggelar acara besar-besaran. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah berbahagia lantaran menunggu kelahiran anak pertamanya. Tak hanya mereka yang tak sabar menunggu, terkait tujuh bulanan BBL tersebut hingga sampai lahiran nanti. Semua fans hingga Direktur Indosiar dan ANTV tak sabar menunggu tujuh bulanan hingga berkeinginan untuk mengadakan acara besar-besaran. Tak bisa dipungkiri, Lestlark, Lesti dan Bilar memang pembawa berkah, tak ayal lagi, jika banyak seseorang yang mengatakan. Bahwasannya, menyebut nama Lesti atau Lestlark saja sudah uang, memang itu nyata, banyak artis papan atas yang ingin sekali berkolaborasi dengan Lestlark untuk dibuat konten. Meski ia lagi naik daun, ia tetap rendah hati dan selalu berbagi, tidak sombong dan selalu menebar manfaat bagi orang lain. Begitupun dengan semua fans, mereka selalu kompak dan terus memberikan doa dan support terbaiknya kepada pasangan Lestlark tersebut. Tak bisa dipungkiri, mereka sukses kawal Lesti dan Rizky Bilar sampai halal, hingga sampai saat ini mau melahirkan. Itu semua takdir Allah dan berkat fans Lestlark yang selalu setia kawal sampai saat ini. Terkait acara tujuh bulanan Lestlark, masih simpang siur, hingga salah satu wartawan jejak selebritis, yaitu Mas Huri mencoba menghubungi kedua direktur televisi swasta. Yaitu Ibu Harsiwi Ahmad selaku Direktur Indosiar, dan Ahmad Zulfikar Said selaku Direktur ANTV pada hari Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021. Mengingat tujuh bulanan Lesti apakah akan ditayangkan di Indosiar Bu? Tanya Mas Huri. Sejauh ini masih belum ada konfirmasi dari Lesti ataupun Rizky Bilar terkait hal itu. Tapi yang jelas kami siap dan sangat berharga tujuh bulanan tersebut bisa ditayangkan di Indosiar, ungkap sang Direktur, Ibu Harsiwi Ahmad pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Mas Huri pun belum puas dengan jawaban yang tidak pasti itu, akhirnya lagi-lagi Mas Huri mencoba menghubungi direktur ANTV yaitu, Ahmad Zulfikar Said. Pertanyaan tidak jauh beda, tetap bertanya terkait tujuh bulanan Leslar. Nyatanya, jawabannya tidak jauh beda dengan Ibu Harsiwi Ahmad, Direktur ANTV pun siap dan membuka pintu untuk acara tujuh bulanan Lesti. Diketahui, usia kehamilan Lesti Kejora ini sudah memasuki tujuh bulan dan akan menggelar tasyakuran. Memasuki usia kehamilan yang sudah matang, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Sekarang Dede lagi nyicil persiapan lahiran anak kita. Kebetulan dia juga lagi pengen sawer yang dia inginkan, kata Rizky Bilar dikutip arah kata dari YouTube KH Infotainment Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2021. Suami Lesti Kejora itu juga mengaku sangat menjaga sang istri dan bayi yang ada di dalam kandungan Lesti. Pernah kecolongan kan memang kenapa saya larang? Karena itu belum tujuh bulan kebetulan sekarang udah tujuh bulan lewat, ucap Rizky Bilar. Dirinya juga menjaga pantangan dan nasihat orang tua tentang kehamilan sebelum usia kandungan tujuh bulan. Maksudnya kadang orang tua bilang jangan gini nanti takutnya gini gitu, ada pantangan-pantangan lah, ujar Bilar. Untuk usia kandungan yang sudah besar Rizky Bilar pun semakin berusaha membatasi pekerjaan Lesti agar tidak letih. Saya terapkan sekarang saya bilang ke Dede jangan dulu belanja sebelum tujuh bulan, satu dua si enggak masalah, tegasnya. Sebentar lagi, akan menjadi seorang papa muda. Selama istrinya hamil, aktor yang akrab di sapa Bilar ini juga semakin perhatian pada Lesti. Bilar disebut-sebut akan mempersiapkan segalanya yang terbaik untuk sang buah hati. Bahkan tak tanggung-tanggung, demi kenyamanan Lesti Konon Bilar bersedia bakal sewa satu lantai rumah sakit saat sang buah hati lahir. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang kedua. Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmikan kantor utama Purnama Beauty yang bertempat di Jakarta Pusat, omset perbulannya mencapai puluhan miliar rupiah. Siapa yang tak kenal dengan pedangdut cantik ini? Lesti Kejora tak hanya cantik dan muda, dia juga memiliki segudang prestasi. Sukses menjalani profesi sebagai penyanyi dan artis sinetron, Lesti Kejora juga melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Pilihannya jatuh pada produk kecantikan yang diberi nama Purnama Beauty. Baru-baru ini Lesti Kejora dan sang suami berencana untuk segera meresmikan kantor Purnama Beauty tersebut yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat. Hal tersebut berjalan mulus dan sesuai harapan keduanya. Hari ini tanggal 16 Desember tahun 2021, kantor Pusat Purnama Beauty telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan diakui sebagai perusahaan kecantikan di Indonesia. Purnama Beauty sendiri pertama kali diperkenalkan pada publik pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Sejak pertama kali dipasarkan, Purnama Beauty mendapatkan respons yang sangat baik dari masyarakat dengan terjualnya produk kosmetik dengan omset miliaran rupiah. Satu tahun sudah Purnama Beauty berkecimpung di industri kecantikan tanah air. Hingga kini telah hadir beberapa jenis produk kosmetik. Antara lain enam varian produk lip and cheek cream. Dusty Rose, Dolce Pink, Peach Pop, Strawberry Milk Shake, Coral Cruise, Mocha Latte, Empat Varian Blues On, Blossom Rose, Enchanted, Sparkling Pink, Sunset Coral, dan Hijab Spray. Keputusan Lesty untuk berbisnis di ranah kecantikan bukanlah tanpa alasan. Hal ini didorong atas feedback positif Lesty Lovers terkait penampilan pelantun, kulepas dengan ikhlas, tersebut yang dianggap cantik natural. Lesty pun terinspirasi dan tergerak untuk membagikan tips kecantikan. Caranya, dengan mempersembahkan berbagai produk yang dapat dengan mudah didapatkan dan terjangkau untuk digunakan oleh para wanita. Aku juga sering mereview produk make cup, aku terpikir untuk menggunakan produk milikku sendiri. Aku ingin memakai produk yang kualitasnya bagus dan aku tahu kandungannya terdiri dari apa saja. Jadi, tidak hanya untuk dijual, tapi untuk aku pakai sehari-hari juga, jelas Lesty dikutip dari Beauty Nesia. Selain memiliki formula yang baik, Purnama Beauty juga merupakan salah satu produk kecantikan di Indonesia yang bersertifikasi halal MUI. Alhamdulillah, produk Purnama Beauty banyak yang suka. Penjualannya bagus, dan kita juga kerjasama dengan beberapa marketplace ternama, kata Lesty. Sebagai bentuk keseriusan di industri kecantikan, Purnama Beauty juga telah mempersiapkan beberapa produk kosmetik baru seperti Powder Foundation, E.E. Browse Pencil, dan Lip Tint dalam berbagai varian. Akan hadir pula beragam produk skincare seperti Brightening Body Lotion, Facial Wash, dan Face Serum. Jadi penyanyi dangdut sukses dan terkenal ternyata Lesty saat ini memiliki beberapa sumber kekayaan yang cukup melimpah. Apa saja sumber yang menjadi kekayaan Lesty Kejora saat ini berikut ulasannya. Profesinya sebagai penyanyi dangdut tentu menjadi sumber penghasilan utama dan terbesarnya. Ia bahkan sudah menyanyi dangdut dari panggung ke panggung ketika kelas 2 SD, Bunda. Pendapatannya melejit sejak menjadi juara ajang dangdut tanah air. Kemampuannya di bidang tarik suara tak perlu diperlukan.